Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa RRI Kupang, selenggarakan gerakan cerdas memilih yang menyasar lingkungan kampus untuk mencapai pemilih yang cerdas dan berkualitas. Kegiatan ini dalam rangka tingkatkan partisipasi pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik berperan dalam menyampaikan informasi yang bersifat kepublikan. Salah satunya sosialisasi gerakan cerdas memilih menuju pemilu 2024 yang menyasar kaum milenial. Gerakan cerdas memilih merupakan tindak lanjut dari program RRI Pusat yang dilaksanakan oleh seluruh satuan LPP RRI di seluruh Indonesia. Dengan menggandeng KPU dan bawah seluruh kota Kupang, RRI Kupang hadir memberikan sosialisasi dan informasi terkait tahapan pemilihan umum kepada generasi muda, terutama sebagai pemilih pemula yang berada di lingkungan kampus Muhammadiyah Kupang dan mengambil tema pemilih cerdas dan berkualitas. Gerakan cerdas memilih ini diikuti 300 mahasiswa yang merupakan pemilih pemula. Hadir pula dalam acara tersebut Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua KPID NTT. Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Zainur Hula, berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa yang sebagian besar merupakan pemilih pemula agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sehingga dapat menjadi pemilih yang berkualitas. Agar apa, kami bisa melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam semua penyelenggaran pemilihan umum sekaligus agar potensi-potensi yang ada, mahasiswa kita yang kebetulan banyak pemilihnya agar mereka bisa memenuhi hak dan kewajiban secara baik. Dan kami berharap melalui kegiatan ini timbul satu kolektif, kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita di Indonesia Tenggara Timur ini agar kita sukseskan bersama dengan gerakan memilih cerdas dan pemilihan umum yang berkualitas untuk pemimpin-pemimpin politik Republik Indonesia di lima tahun mendatang. Ketua Penitia Gerakan Cerdas Memilih RRI Kupang, Marta Nahak, mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik mempunyai tugas untuk mensukseskan program pemerintah. Program ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali dan terakhir akan dilaksanakan serentak oleh RRI seluruh Indonesia. Kenapa kita memilih kampus? Karena menurut data DP4 itu, pemilih pemula di 2024 itu sekitar 55-60 persen. Karena itu potensi ini harus dimanfaatkan dikelola dengan sebaiknya. Karena dengan banyaknya jumlah pemilih pemula, kalau disalahgunakan hak suara mereka, bisa fatal untuk lima tahun ke depan. Makanya kami pilih pemilih pemula milenial dan di kampus-kampus. Di mana rata-rata semester 1-4 itu, tahun depan mereka sudah mengadakan mengikuti pemilu yang pertama itu.